Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel top kompili channel kali ini saya akan menjelaskan tentang masjid al-irsad yang ada di kota baru Parahiyangan dikutip dari detik jabar Masjid al-irsad di kawasan kota baru Parahiyangan pada lara Kabupaten Bandung Barat jadi salah satu masjid dengan destinasi wisata religi pada bulan Ramadan Hai memiliki keunikan tersendiri utamanya karena bentuk masjid yang tak seperti masjid pada umumnya Hai masjid al-irsad berbentuk persegi atau kubus dengan fasad berongga pada dinding-dinding yang membentuk lafad dua kalimat syahadat dikutip dari laman resmi kota-kota baru Parahiyangan Masjid al-irsad yang berdiri di atas lahan satu hektare dibangun pada 7 September 2009 atau bertepatan dengan Nujulul Quran 17 Ramadhan 1430 Injirian pembangunan masih selesai dan diresmikan pada bulan Agustus 2010 sosok yang merancang masjid monumental di Bandung Barat itu ialah ritual Kamil Gubernur Jawa Barat saat saat-saat itu ya tahun 2009 hai 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 arsitektur hai 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 masjid tersebut mengadopsi gaya bangunan Masjid al-Haram dan Kaabah Ritm al-Kamil juga mengusung konsep Green Moskou atau Masjid hijau pada bangunan Masjid al-Ihsan hal itu diproyeksikan dari banyaknya ruang terbuka di bagian dalam masjid yang paling mencolok yakni mihrab dan mimbar yang terbuka lebar dengan bentangan gunung dan pepohonan hijau bagian itu juga memperlihatkan sebuah bola beton berukuran besar dengan nafaz Allah Hai masjid ini memang konsepnya Green Moskou bangunannya terinspirasi menjadi haram dan juga Kaabah makanya didik screening masjid tanpa tulisan kaligrafi dua kalimat sehada hai 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 di bagian atap masjid terdapat 99 kotak persegi yang merupakan lantai benar-benar koniknya tepat di ujung setiap kotak membentuk asma Allah bergelar kotak persegi itu akan terserat cahaya yang lantas memancarkan asma puluh pusna hai 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 pada tahun 2010 nasional Frank Wilding Association memilih Masjid al-Irshad sebagai salah satu dari lima besar Wilding of the Year tahun 2010 kategori asik sektor religius konsep pembangunannya yang ramah lingkungan pun menjadikan Masjid ini digantar penghargaan kucur X Green Leadership Award 2011 oleh Building Construction Information BCI Asia kemudian tadi penjelasan singkat dari Masjid al-Irshad Satyaf kota baru Barangayana sekian terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk subscribe like share dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru kan video panjang video panjang yang ini Terima kasih.